Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Syekh Junaid Al-Batawi, ulama Indonesia yang imam Masjidil Haram Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia turut berkontribusi besar dalam dinamika keilmuan Islam Hal itu tampak, antara lain, pada fakta bahwa tidak sedikit ulama tanah air yang menjadi pemuka agama di tanah suci Bahkan, beberapa di antara mereka menjabat sebagai imam besar Masjidil Haram Salah seorang di antaranya adalah Syekh Junaid Al-Batawi Ia merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi imam besar Masjid Al-Haram Selama puncak karirnya, ulama yang lahir di Pekojan, Jakarta, itu digelari sebagai Gurunya Guru, Syekhul Masyakih, paramu balik mazhab syafi dari berbagai penjuru dunia Khususnya Nusantara Oleh karena itu, tokoh tersebut juga dipandang sebagai poros silsilah ulama Betawi Malahan, nama Betawi menjadi masyur di tanah suci berkat reputasi besarnya Buku Genealogi Intelektual Ulama Betawi tahun 2011, menerangkan Tahun kelahiran Syekh Junaid Al-Batawi belum dapat diketahui secara pasti Demikian pula dengan tanggal wafatnya Al-Wishahab, jurnalis senior yang banyak menulis tentang sejarah Jakarta Menyebutkan bahwa 1840 merupakan tahun meninggalnya Syekh Junaid Al-Batawi Artinya, usianya mencapai lebih dari satu abad Pendapat yang berbeda disampaikan budayawan Ridwan Saidi Mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, itu mengatakan Pada periode 1894-1895 Syekh tersebut telah berusia hampir 90 tahun Fakta itu merujuk pada catatan orientalis Nauk Hurgronje yang pernah tinggal di Makkah pada 1880-an Lebih lanjut, Hurgronje mengaku sempat berkirim surat kepada Syekh Junaid Al-Batawi karena ingin bertemu Akan tetapi, yang menerima surat itu menolaknya Belakangan, penasihat politik pemerintah kolonial Belanda itu merangkum kisahnya dalam buku Meka in the Later Part of Nineteenth Century Disimpulkannya bahwa Syekh Junaid tinggal di Makkah selama 60 tahun sejak 1834 Ulama berdarah Betawi itu menikah dengan Siti Rohmah Mereka dikaruniai empat orang anak Yang laki-laki bernama Asad dan Said Yang perempuan ada dua orang Salah seorang di antaranya kelak menikah dengan murid Syekh Junaid, yakni Syekh Mujitaba Al-Batawi Sementara itu, putrinya yang lain dijodohkan dengan Abdurrahman Al-Misri Yang kendati bergelar, Mesir, sesungguhnya orang Indonesia keturunan Arab Selama bermukim di Mekah, Syekh Junaid Al-Batawi berhasil membangun reputasi yang baik di tengah-tengah masyarakat Utamanya kalangan alim Masjidil Haram Menurut Al-Wi Syahab, tokoh ini mulai hijrah dari tanah kelahirannya ke Mekah kala usianya 25 tahun Dia berangkat ke Tanah Suci dengan didampingi beberapa anggota keluarga Sejak saat itu, dia terus menempa diri dengan belajar ilmu-ilmu agama Di puncak karirnya, ulama tersebut memang sesuai dengan julukan Syekhul Masyakih Pasalnya, cukup banyak di antara murid-muridnya yang kelak menjadi tokoh besar Sebut saja, Syekh Nawawi Al-Bantani, wafat 1897 Dan Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, wafat 1916 Masing-masing kelak mengikuti jejak gurunya, yakni pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram Malahan, mereka akhirnya menurunkan murid-murid yang kemudian dikenang sejarah sebagai ulama-ulama yang karismatik Ada pun murid-muridnya yang berasal dari tanah kelahiran yang sama, Betawi, juga tidak sedikit Sejarah mengenangnya sebagai alim ulama yang disegani Di antara mereka adalah dua orang yang cukup masyur Yakni Syekh Mujitaba bin Ahmad Al-Bantani dari Kampung Mester dan Guru Mirsyot Syekh Mujitaba akhirnya menjadi menantu Syekh Junaid Sedangkan Guru Mirsyot kelak menurunkan Guru Marzuki Da'i yang mengajar di Cipinang Muara, Jakarta Itu lantas menghasilkan ulama-ulama terkemuka Semisal Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pendiri perguruan Asis Syafi'iyah Dan Kiai Haji Tohir Rohili, pendiri perguruan Tohiriyah Bukit Duri Tanjakan Informasi dari Snook Hurgronje menyebutkan Syekh Junaid Al-Batawi ketika berusia antara 35 dan 40 tahun memboyong istri dan keempat anaknya kemakah Itulah awal mulanya figur penting ini berkiprah di Tanah Suci Terima kasih telah menonton